Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat youtuber Melalui video singkat ini Saya akan mencoba Membantu Jadi bahasanya membantu sahabat youtuber Untuk mengingatkan Sahabat youtuber Jadi ada dua Membantu mengingatkan Kenapa? Belakangan ini Ada kejadian Dan viral di media sosial Mengerebekan terhadap Warga Yang diduga berasal dari Tiongkok atau Cina Jadi jumlahnya sekitar 700 orang Digrebek di salah satu Tempat Kemudian didapati sejumlah Perangkat, alat komunikasi Komputer Yang diduga digunakan untuk melakukan Modus penipuan dan korbannya Diduga adalah warga Tiongkok juga yang berada di Cina Jadi ceritanya Negara Malaysia Atau negara Tetangga kita Hanya digunakan sebagai tempat Untuk melakukan Modus penipuan Dan Saya juga membaca Baru-baru ini Baru beberapa hari yang lalu Pengerebekan juga dilakukan di Jakarta Dan ya Siapa yang digrebek? Kalau bukan Warga negara asing Yang diduga berasal dari Tiongkok, Cina Nah ini dia Lagi-lagi warga negara Tiongkok Dan juga didapati Alat-alat komunikasi Perangkat, komputer Yang diduga digunakan Untuk melakukan Modus penipuan Ya korbannya Siapa lagi Kalau bukan Ya Sebetulnya Satu negaranya Sendiri Tetapi Tidak menutup kemungkinan Ada warga negara Indonesia Jadi sahabat youtuber Harap berhati-hati Dalam bermedia sosial Jangan sampai Orang-orang yang tidak kita kenal Di media sosial Meminta kita Untuk mengisi Mengisi identitas Kemudian kita berikan Identitas yang sebenarnya Terutama email Nomor handphone Dan Password Nah ini bahaya Kenapa? Karena ketika identitas kita Ya Data-data yang kita berikan Valid Maka Besar sekali kemungkinan Akun media sosial kita Akan digunakan Untuk Melakukan Modus penipuan Dan Yang terparahnya lagi Apabila Sejumlah teman kita Yang ada di akun media sosial Itu Mereka Infot Ya Mereka infot Ke perangkat mereka Kemudian mereka simpan Dan Satu per satu Mereka hubungi Untuk melakukan Modus penipuan Dan Yang lebih fatal lagi Apabila Akun media sosial kita Yang digunakan Untuk melakukan Modus penipuan Nah Maka Terjadilah Pencemaran Terhadap Diri kita Jadi nama kita rusak Karena Bisa saja Ada yang Yakin Bahwa yang melakukan Modus penipuan Adalah kita sendiri Padahal Akun media sosial kita Sudah dibajak Nah Kembali lagi Sekali lagi Dua kali lagi Tiga kali lagi Dan berapa kali lagi Intinya saya Hanya ingin membantu Mengingatkan Bahwa hati-hati Dalam Ber media sosial Jangan berpercaya Kepada orang yang Tidak kita kenal Yang tiba-tiba Menghubung kita Yang sok kenal Ya sok akrab So dekat Hati-hati Itu saja Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton